Partai Golkar akan mengundang Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk hadir dalam Rapimnas dan Munas. Dukungan terhadap Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar disuarakan di sejumlah daerah. Buntut dari mundurnya Erlangga Hartarto dari Kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Musyawarah Nasional pada 20 dan 21 Agustus 2024 di Jakarta. Rapimnas akan dihadiri sekitar 500 kader dan Munas bakal diikuti 1.500 kader partai dari sejumlah daerah. Rencananya, Panitia juga akan mengundang Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara Rapimnas dan Munas Partai Golkar. Atas arahan dari PLT Ketua Umum, kita nanti akan mengundang Bapak Presiden, Pak Jokowi Dodo dan juga Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Tentu kita juga tidak mau berandai-andai atas apakah beliau nanti akan bergabung dengan Partai Golkar atau tiga. Agenda utama Rapimnas adalah mengesahkan pengunduran diri Erlangga Hartarto dan memilih Ketua Umum baru. Sementara di Sorong, Papua Barat, Daya, sekelompok pemuda mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Mereka berharap terpilihnya Bahlil yang berasal dari Papua akan membuat pembangunan di Papua lebih diperhatikan lagi. Anidika Pribadi dan Rian Tonai melaporkan dari Jakarta dan Sorong, Papua Barat, Daya.